Intro Melalui kuasa hukumnya LDR April Awad mengajukan permohonan dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur atas ketidakadilan yang dialami para korban yang tanahnya telah dikuasai oleh PT Hutan Indo Agro Lestari seperti yang telah diutarakan oleh ahli waris pemilik tanah Eko Yanto Saputra Dalam surat permohonan kuasa hukum atas 3 orang yang memberikan kuasanya untuk menangani kepemilikan tanah dari ahli waris Surat dengar pendapat telah dilayangkan ke gedung wakil rakyat oleh ahli waris Eko Yanto Saputra Sementara itu, Damang Kepala Adat Tualan Hulu Leger Tekunun mengharapkan DPRD Kota Waringin Timur untuk segera menggelar RDP untuk memperjelas status kepemilikan tanah ahli waris Sebenarnya masalah ritualan ini kalau para pihak itu dengan lapang dada tidak berat Cuma yang saya lihat ini saling mempertahankan ego Sebenarnya masalah tidak berat kalau kita membangun komunikasi yang baik ingin berdialog, berdiskusi ayo kita duduk bersama, kita selesai sama-sama, karena ini masalah kita bersama tidak berat nah itu tadi karena saling mempertahankan keegoisannya seharusnya tidak harus seperti itu kan kalau kita ingin menjelaskan salah satu kita berangkat dari niat baik yang tulus kan gitu sesuatu niat baik yang tulus itu pasti menghasilkan sesuatu yang positif nah itu tangan DPI tadi itu tanda ketidakpuasan Pak Yanto Sokut Ramin merasa ketidakadilan dia itu merasa tidak adil di blokon selama ini sehingga dia Dewan Perwakilan RDP merupakan implementasi atau perwakilan daripada masyarakat tentunya Pak Yanto mengharapkan bantuan anggota-anggota di blokon tersebut karena mereka adalah perwakilan kita akan menjelaskan mudah-mudahan hati lorani yang di PR di Kotim itu benar-benar pekat dengan hal-hal seperti itu karena bagaimanapun mereka juga adalah perwakilan kita yang menyuruhkan bagaimana aspresi masyarakat yang harus diselesaikan, yang harus diakomodirkan itu itu yang harapan saya sebagai damang keberadaan tualan lalu sekaligus juga saya sudah dapat komunikasi dari Lianto Lianto sudah mendengar komunikasi ke Ketua DPRD, Pak Arif BUNESE nah tentunya kita menunggu jatuan dari beliau jadi untuk melakukan komunikasi itu kapan kita diundang saya sebuah damang siap untuk hadir dalam agenda RDP tersebut damang tualan lalu berharap semua pihak untuk saling menghargai dan saling berkomunikasi agar tercapai kesempakatan yang tidak saling merugikan sebab masyarakat tualan lalu khususnya tidak anti terhadap investasi dari Palangkaraya, Sam Hadi melaporkan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih